Halo welcome back to my channel kita akan lakukan review Sony Ericsson Aino aka Sony Ericsson U1i jadi Sony Ericsson ini unik karena dia sliding dan touchscreen, touchscreennya bedanya dia tidak bisa disentuh di bagian sini jadi hanya bisa terbatas sampai sini aja ketika ditutup slidingnya jadi tidak akan muncul juga menu-menunya seperti-seperti ini beda kemudian disini sisi bagian samping ada volume kemudian ada shutter kamera disini ada untuk charge disini on the speaker dan sisi bagian atas ada untuk on-off yang paling menarik disini adalah Sony Ericsson U1 ini sudah kameranya 8,1 megapixel sama LED flashnya untuk hasil kameranya jadi yang menarik kalau pada saat kita seperti ini kita pencet shutter kamera dia tidak akan muncul tapi harus ditutup dulu setelahnya baru muncul untuk hasil kameranya untuk hasil kameranya lumayan untuk kelas seperti ini yang lama jadul kayak gini hasilnya juga cukup lumayan ya gitu untuk hasil speakernya sudah juga lumayan ya speakernya sendiri seperti ini lumayan kenceng juga untuk hasil HP jadul ini yang menarik adalah HP ini membawa kesan jadul tapi eleganya dapat banget gitu ya dapat banget ini kemudian yang selanjutnya adalah pada saat kita sliding sini menu yang muncul adalah hanya ini kamera untuk kamera kemudian disini ada galeri foto musik kemudian video dan radio jadi cuma ini aja tidak kita slide putar-putar tidak ada yang lainnya jadi ketika milih kamera dia akan muncul kamera kita back lagi putar-putar lagi seperti ini kemudian ketika sepertinya mainkan musik dia masih bisa masih bisa miringkan juga ya tapi terbatasannya untuk satu sisi aja oke begitu saja oh iya untuk kameranya sendiri seni ini lumayan bagus ya hasil videonya juga lumayan sih begitu aja oke kalau begitu jangan lupa follow telegram channel buat tahu-tahu HP-HP jadul berikutnya dan see you in next video bye bye selamat menikmati